hai 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 oke halo guys 192 disini selamat pagi semuanya saat ini gua lagi di stasiun gambir mau ke Bandung untuk Grand Tournament Bandung yang kedua hari ini ya langsung ya dari Jakarta pagi nanti saya kira datang jam 9 hamin satu jam sebelum turnamennya dimulai ya emang eh gua suka gitu sih jadi mepet-mepet di hari hanya biar gua nggak terlalu banyak bongong dan bisa langsung masuk ke ronde satu fokusnya dan juga ya kalau gue di Bandung saya maksud gue karena gua nggak ada rencana nginep juga jadi kelar turnamen pengen nginep semalam dimana gitu langsung antara jalan-jalan dikit atau langsung pulang oke masuk yet bentar lagi guys ya jam kereta jam 7 dan jangan lupa untuk like share dan subscribe untuk 92 channel karena disini ada tempat kalian untuk mencari referensi referensi deck paper yang bisa kalian pakai untuk pernomen-pernomen yang ada di lokalan kalian serta di Master Dual ketika terima kasih sudah menonton! terima kasih! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Karena Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Tengah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalo popular, Ogre respect Vivi juga, respect dual drive Terus kalo untuk lawan deck sendiri gak ada Harusnya ini cuma untuk 2 deck doang, Vivi sama si Rezal doang Kalo untuk meta game, meta call ya Bisa juga untuk blue ice, pendeng true light ya Droll, banyak deck, rogu juga kena, deck gue juga bisa kena Terus Rezal, tapi Rezal kayak gak terlalu kena ya Malis juga engga, jadi ini untuk rogu aja Duster, respect sama Vivi strong, respect back row Tadinya pengen bawa red e-board, cuma nantilah Kayaknya gak bisa juga gue pake Karena gak hanya, apa namanya Gak hanya trap yang harus gue handle Tapi spell yang berbahaya juga Kayak fieldnya, apa namanya, fieldnya snake eye juga Kayak gitu lah Kayak sama beda-beda yang ditendang ke belakang sama si Clambert Terus, rerun no more Untuk lawan deck yang sama Dan juga untuk deck-deck yang Apa namanya, kayak Ya pada namanya deck 2 juga Terus sama kayak Vivi juga sebenernya bisa Tapi ini sebenernya karena cuma 1 kali pake ya biasanya Jadi rerun no more sebenernya gak terlalu Gepake Rezal Mungkin juga bisa pake Rezal biar nethernya gak bisa ngapa-ngapain Terus rerun no more Terus strom Langsung pelanjang itu si Rezal Evenly match Ya di spec juga buat deck-deck back row Dan juga deck gue sendiri Run no more terus si evenly biasanya pusing Oke Untuk combo One start combo One card combo nya paling Bisa Sebenernya kalau Snake Eye pasti dari Apa ya Pasti dari Ash ke Poplar gitu-gitu Tapi kalau untuk White Forest nya Bisa dari Sylvie Biasanya Sylvie Terus ke Tels Tels ke ini Ke LZT baru atau LZT lama Bebas ya Ini kalau kalian mau sampe ke Si Diabel bisa LZT lama Terus pake efek Makan ya kan Terus jadi Ambil LZT baru Sinkro summon atau fusion However you wish ya Tapi kalau gue sih gak mungkin gue fusion sih Karena hasilnya bukan tuner Dan ini gak ngapa-ngapain Jadi gue fusion Eh sorry gue Sinkro Nanti jadi level 6 random Dan gak akan gue pake juga efek Untuk nge-add nya Ke deception Deception Dari sini Si kecil ini Lalu ambil Atau bisa nanti sih Atau bisa nanti Bisa kayak gini Bisa Sinkro jadi diabel Mungkin mau ambil lagi Si Tels nya Terus Ya deception Ke LZT Nah dari sini Udah pasti jadi si Mureh Silago Mureh Silago efek Ngambil Bebas Wanted bisa OSS bisa Terserah Di tangan At least udah ada Antara Dua ini sama Satu Tels Ada berapa kali summon Satu dua Sinkro Tiga Empat Ini Lima ini ya Kalau di NIP At least udah punya ini ya Udah punya Kartu buat Extender Kalau dia ga berani NIP Hasil cara efek Jadi Baron Jadi Baron de Fleur Dah disini udah ga bisa di NIP Nah ini Ini deck Memang Serem banget kalo kena NIP Jadi gue prefer untuk main set aja Disitu bisa one tap Ya kan One tap Ambil Diabel Diabel Snake Ah yaudah disitu bisa main Oke That's it guys Untuk Deck Vlog 2 Ke Bandung Kemarin Satu turnamen yang sangat berkesan bagi gue Karena selalu rame Di saat belakangan Kita digempur sama event-event official Tapi Tetaplah mengikuti Turnamen-turnamen yang dibikin komunitas ya Karena Biasanya lebih Ga strict ya Kalo di Turnamen official kan Ada aja tuh strict Cuma kalo di Turnamen komunitas Biasanya Ya playmate Boleh custom Ya kan Atau mungkin di rankingnya Playmate nya ga boleh Custom Cuma nanti kan Top cut nya udah Di luar ranah official Jadi Masih oke Dan juga Itulah intinya Support Komunitasnya juga Support komunitas masing-masing Yang membuat turnamen tersebut Mengenal Ya kan Karena Ga semua anggota Di komunitas itu Bisa ikut Turnamen-turnamen official ya Jadi mereka lebih prefer Berada di Dekatnya masing-masing Ya jadi Bisa dapet teman baru Disana Oke itu aja dulu Dari gue Semoga Memberikan inspirasi Dan mungkin Untuk beberapa hal Deck nya mungkin Ga bisa disetujui 100% ya Karena bener-bener Kalo pernah Ganggu Itu ga ada Follow up nya Tapi Balik lagi Building deck gue Itu Bener-bener Gue Karena sempit banget Sempit banget Extra deck sama main deck nya Gue pengen bisa tetep Punya Akses ke Minimal 10 hand wrap Atau lebih Jadi Ya kalo untuk The deck ini ga mungkin Bisa sampe 20 Saya nutmeg Sampai bisa di 17 Hand wrap dulu gue bikin Oke itu aja dulu See you in the next video Tengah